Hai teman-teman semua hari ini saya akan melihat-lihat bagaimana cara berternak ikan lele kalau asal ikan lele saya juga nah kebenerannya ada peternaknya jalanannya agak curam ya kita harus berhati-hati Oke teman-teman semua ini hari ini saya sudah sampai di tempat peternakan ikan lele ini masih kecil ya ini mungkin ini baru berapa hari tiga hari ya Oh iya 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 Oh ini anaknya ini Oh mana itu iya ribuan ini mesti masih direndam karena terpahal baru gitu Oh ini terpahal baru ya iya di rendah ya cuma dua hari lah kayak kimianya hilang Iya ini sampai berapa bulan bisa besar ini biasanya kalau nggak nyampe bulan-bulanan tiga mingguan dua minggu dua mingguan ya Oh ini Pak nih kalau udah dua minggu Oh iya itu mau dijual langsung apa mau Oh dia langsung berarti jual bibit jual bibit ya Oh jual bibit ya iya iya nah ini teman-teman cara beternak ikan lele ya ibu buat teman-teman yang mau beternak ikan lele Nah ini kayak gini Bang kita akan tanya-tanya coba kayak apa coba maaf teman-temannya jalanannya agak curam dan harus berhati-hati Oke maaf ya Pak ya saya cuma mau tanya-tanya mungkin nanti ada teman-teman yang ingin beternak ikan Oh ini eh baru umur berapa ini kayak gini kalau ini umuran tiga hari Bang ini baru tiga hari ya kemarin kita itu proses senelorinya hari Rabu ya Oh ini hari Rabu ya hari Rabu itu beriabur terus pas hari Kamis itu kita ngediemin Jumat itu udah netes ini prosesnya 24 jam Bang biangnya biangnya mau biangnya kita nelorin kemarin ini biangnya empat ya Oh empat ekor berapa kilo satu betina empat berapa kilo biangnya itu dapat gimana luar biasa luar nah ini ini teman-teman nah ini nanti hanya beberapa bulan ya sebulan ya baru akan di paling lambat sebulan paling lama itu sebulan sebulan nanti akan ada ukuran-ukurannya nanti langsung seri gitu ya Oh berarti ini bukan jual besar ya jual anakan ya anakannya kita rasanya dibibit gitu ini dibibit Iya ini maaf ya ini kalau mau boleh tanya kira-kira modalnya berapa ini untuk seperti ini untuk seperti ini kita makan ya Iya apa ya namanya kurang lebih lah kurang lebih lebihnya kita sekitar ya enam setengah juta lah gitu setengah jutaan ya Oh lumayan lah ya lumayan gitu kan ini alat-alat semuanya terpal heboh gitu Iya Iya mudah-mudahan bisa langsung pulang modal emangnya amin Iya 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 bagus ini iya luar biasa terima kasih nih Bang bincang-bincangnya Bangnya ya yang ada ikan juga Pak nih kau segeru Pak nih tuh ah iya ya Oh ya ini alat-alat arah mu ini anaknya ya masih juga ini ini Bang berapa hari umurnya baru hari tiga hari tiga hari Oh biasa ya tiga hari aja udah segini udah kelihatan sore baru proses diselesaikan makan makan cacing deh ini iya jadi kasih makannya berapa kali sehari kalau udah kita ular nutis kayak gini udah melihatkan jadi ikan kayak gini hari kasih makannya Oh tiap hari pakai pakai cacing cu cacing cu cu iya 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 Oke buat teman-teman ini tutorial atau pelajaran ya Bang punya lahan agak luas silahkan saja ini cukup menguntungkan ya dalam beberapa bulan sudah bisa dipanen untuk bibit ya biasanya ini udah ada yang yang mesan ini nah ini wajah-wajah peternak ikan oke 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 ini dia yang namanya brekelek yang satu yang satu namanya kodok ngorek sekali lagi jangan lupa ya teman-teman ini juga tutorial ini jadi ini kita pakai air sumur karena air sumur itu air yang paling bersih ya kecuali mungkin kalau dia sudah besar itu sudah agak kuat seminggu boleh kita pakai air kali tapi tapi ini masih walaupun ini disini kali loh teman-teman nah ya ini kali jadi kita tidak pakai air kali langsung air sumur gitu silakan teman-teman yang ingin datang ini namanya di Bogor ya daerah Bogor gunung bunder ya nanti bisa lihat kemari oke teman-teman saya rasa cukup saja tutorial untuk peternakan budidaya ikan lele ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke salam buat teman-teman semua gimana ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!